Cak Imin bersyukur tak jadi koalisi dengan Prabowo, Nusron Wahid pilih pamer kelebihan Gibran. Partai Golkar merespons pernyataan bakal calon wakil presiden, Cawapres, dari koalisi perubahan, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin. Diketahui, Cak Imin merasa bersyukur akhirnya berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, mendatang. Cak Imin juga senang karena pada akhirnya dia tak jadi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, pun mengatakan jika koalisinya juga bersyukur Prabowo Subianto tak berkoalisi dengan Cak Imin. Dari pengakuan Nusron, para kiai dan ulama sepuh memang tidak menyarankan Prabowo menggandeng Cak Imin sebagai pendampingnya di kontestasi Pilpres 2024. Pria berusia 50 tahun itu kini lega Prabowo akhirnya memilih putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, di Pilpres 2024. Menurutnya, Gibran bisa menjadi magnet tersendiri bagi pemilih muda. Beruntung Pak Prabowo dapat pasangan Mas Gibran jelasnya.